di kita ayo maju ayo maju ayo maju ayo maju ke posisi ayo maju ayo maju iya apa benar jendangan yang bernama bilangun mohon maaf tuan siapapun namanya apa benar ini yang berada di hadapan kami adalah petapa wilangun walhamdulillah benar dik benar apa jadi seperti ini tuan petapa wilangun ada sesuatu hal yang ingin kami bicarakan jika memang berkenan petapa wilangun bisa memilih salah satu raga dari teman kami ini untuk dimasuki biar komunikasinya gampang jadi kami ingin pindang-pindang taman jendangan ini sungguh mongol terima kasih 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 Apakah penyelenggan benar bisa meramalkan sesuatu yang belum terjadi? Meramalkan masa depan seperti itu. Mengenai ramalan, mungkin makhluk-makhluk di sekitar sini tidak asing lagi mendengar nama saya, mengetahui keahlian saya. Berarti nama penyelenggan sudah kondang di sekitar sini ya? Itu mereka yang menyebutkan. Sambil duduk apa? Ini saya siapkan alas. Silahkan. Kalian dari mana sebenarnya? Cik Jaros. Kami dari desa seberang sana, Ki Lilangun. Ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan Ki Lilangun. Dan ini mengenai sebuah ramalan yang sudah Ki Lilangun ramalkan. Betul. Silahkan, silahkan, silahkan. Apakah Ki Lilangun mengenal yang bernama Raja Wisage? Kerajaan Wisage. Kerajaan Wisage. Berarti di sebelah selatan. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin banyak nama yang saya kenal. Saya mau mengingat-ingat terlebih dahulu. Kerajaan Wisage. Selatan. Yang sebelah sana itu. Ya, yang berada di sebelah selatan. Dari tempat ini. Apakah beliau pernah bertanya apa kepada saya? Karena begini. Saking banyaknya makhluk-makhluk yang berdatangan ke saya. Ada yang meramalkan. Mendapatkan jodoh. Ada yang ingin memiliki usaha yang sukses. Masih banyak yang sering saya ramalkan. Ramalkan. Seperti ini. Jadi. Raja Wisage itu dulu. Katanya pernah diramal oleh menyenengan. Ya, belum tentu menyenengan sih. Cuman diramal oleh seorang peramal. Kami tidak tahu peramalnya siapa. Dan ada kemungkinan itu menyenengan. Jadi Raja Wisage itu pernah diramal. Bahwasanya. Jangan. Bagaimana? Pes ingat-ingat dulu masih dulu. Bisa ke. Bisa ke. Bisa ke. Ya pernah. Raja. Sosok Raja. Bisa ke. Saya ingat. Oh ingat. Bisa ke. Dulu dia datang. Menanyakan. Masalah anak perempuan Masalah anak perempuan Mereka diramalkan mengenai anak perempuan Iya Ramalannya bagaimana sobat? Iya Kalau tidak salah Pisage itu dulu mempunyai teman yang namanya Rokso Siapa ya? Ya Rokso-Rokso itu? Iya Rimokso? Lah Rimokso iya benar Iya Terus? Dulu pernah datang ke saya Seperti biasa Pertanyakan mengenai Kerajaannya akan berkembang atau tidak Seperti itu Dulu memang sudah lama sekali Kalian mengenal beliau-beliau dari mana? Ya kita mengenal dan memiliki Urusan dengan beliau semuanya Betul Jadi seperti ini ceritanya Kayaknya benar ini Lantas Persangkutan dengan saya apa? Berarti kan jenengan benar yang dulu meramalkan Raja Wisage bawasannya Kehancuran kerajaan Wisage Akan disebabkan oleh anak perempuan Yang dari keturunannya Rimokso Ya Itu mana benar? Kamu tangguh jenengan Berarti benar Jenengan yang mengatakan itu kepada Saya Saya mengatakan Jadi seperti ini Mohon maaf banget Ki Hilangun Kita meminta bantuan Apakah bisa Jenengan menyampaikan Ulang Bahwasannya Ramalan itu sebenarnya salah Kepada Tuhan Raja Wisage Menyampaikan ulang Ramalanku itu salah Ya Saya kira tidak bisa Ya Kenapa? Karena pantang bagiku Seorang peramal Itu mengatakan Yang sudah dikatakan Dan dikatakan ulang Bahwasannya Ramalan itu salah Ya kan Karena yang saya jalani Semua yang saya katakan Itu memang Benar terjadi nyata Dan itu pun Itu saya memiliki keahlian Itu turunan Dari kakek saya Sebelum kakek saya meninggal Itu memang berpesan kepada saya Hilangun Siapapun yang datang padamu Mempertanyakan apa Kau jawab Dengan apa yang kau tahu Memang semua yang saya katakan Itu memang Biasanya Menjadi kenyataan Menjadi kenyataan Tidak mengadak-adak Tidak mengadak-adak Ada yang lewat mimpi Ada yang Membisiki Ya seperti kalian Ada kerombolan manusia Yang datang kesini Itu misalnya lewat mimpi Dan buktinya apa Ada manusia yang datang ke saya Itu kan Berarti menjadi bukti Ya jadi seperti ini Permasalahannya Mengapa Saya meminta Ki Hilangun Untuk menyampaikan ulang Ramalan itu Dengan adanya Ki Hilangun Meramalkan Kerajaan Wisage Bahwasannya Kerajaan Wisage Itu akan hancur Dan bisa dilumpuhkan Oleh Anak turunannya dari Tuhan Raja Rimokso Dan anak itu adalah Anak perempuan Dengan Beliau Raja Wisage Mengetahui akan hal itu Tentunya Raja Wisage Mempersiapkan diri Agar Ramalan itu Tidak terjadi Mengantisipasi Setidaknya Kalau bukan mengantisipasi Kan mengulur berarti Ya Nah Dia itu Menghabisi Banyak sekali Desa Dimana Di desa-desa itu Yang mengandung Ada darahnya Dari Tuhan Raja Rimokso Betul Nah itu yang Membuat teresah Menjadi Masalah besar loh Jadi Akibat dari Ramalan yang dinang Katakan kepada Raja Wisage Raja Wisage Itu mempersiapkan Sesuatu hal Semuanya Agar Ramalan itu Tidak terjadi Bukan hanya Anak keturunan Dari Raja Rimokso Saja Tapi semua Masyarakat yang memiliki Anak perempuan Raja Wisage Itu menghabisi Begini Mengenai Raja Wisage Menghabisi Keturunan dari Raja Rimokso Itu bukan Suruhan dari saya Yang saya katakan Memang Akan terjadi Kehancuran Kepada Kerajaan Wisage Saya tidak Menyarankan untuk Membunuh Saya tidak Menyarankan Memang tidak Menyarankan Tuhan Lantas apa Yang salah Padaku Kesalahannya Tuhan Raja Wisage Dengan adanya Dia mengetahui Kerajaannya Akan hancur Diancurkan oleh Anak perempuan Yang dari Keturunannya Raja Rimokso Dia itu Sebagaimana Caranya Membunuh Semua anak Yang lahir Apalagi itu Perempuan Dan malah Ternyata Yang dia lakukan Itu malah Membunuh semuanya Tidak hanya Keturunan dari Rimokso Karena dia kan Tidak tahu Mana yang keturunannya Rimokso Mana yang bukan Keturunan dari Rimokso Jadi seperti itu Itu kan berarti Salah dari Wisage Iya Memang Memang Kesalahan dari Pembunuhan itu Yang dilakukan Wisage Memang kesalahan Wisage Tetapi Kan ada Sebab Akibat Kenapa Raja Wisage Melakukan hal itu Sebabnya adalah Dengan memberikan Ramalan yang Seolah-olah Akan Menghancurkan Kerajaan dia Dia sebagai seorang Raja yang memiliki Kedidayaan Memiliki kekuasaan Otomatis dia tidak Mau untuk Kehilangan hal-hal Tersebut Lalu dia Mengantisipasi Supaya Kerajaannya tidak Hancur Dengan cara apa Dengan cara menghabisi Semua Anak perempuan Dari keturunan Raja Rimokso Rimokso Tetapi yang dia lakukan Dia memburu semuanya Perugikan Semuanya Banyak makhluk Lagi pulang Yang kita Ketahui Yang namanya Ramalan Itu adalah Tarian Ligda Itu hanya Prediksi belaka Itu menurut kalian Tapi menurutku Yang namanya Ramalan itu Kita semua Makhluk itu Pastinya memiliki Keahlian dan kekurangan Iya Memang Kau sendiri Kau memiliki Kalian bisa Melihatku Sedangkan kita Berbeda Kalian dari Bangsa manusia Saya dari Bangsaku Bukankah itu Kalian Iya Kenapa Kalian itu Tidak disalurkan Sedangkan Untuk Sampai saat ini Saya kira Semua yang saya ucapkan Termaksud Kepada Raja Rimokso Saya yakin Beliau sekarang Tidak bisa berjalan Seingat saya dulu Saya pernah Meramalkan Akan ada kejadian Yang sangat hebat Bahwa Raja Rimokso itu Tidak bisa berjalan Entah dari mana Saya tidak tahu Ya Ya memang Itu bisa saja terjadi Cuma kan Yang namanya Sebuah ramalan Itu kan Mendahului Takgen Kendak Mendahului Kodrat Apalagi Dengan adanya Ramalan yang Disampaikan Kok itu Membuat Perubahan Yang Begitu besar Apalagi Memakan banyak Korban Itu kan Suatu hal yang Tidak diinginkan Seharusnya Tuhan Bilangun Mereka Para korban Terutama keluarga Dari korban-korban itu Mereka tidak tahu Kesalahan mereka itu Apa Sehingga mereka Dibunuh Diteror Dibunuh Padahal Kesalahan yang Sesungguhnya adalah Wisaki yang Mempercayai Terlalu mempercayai Ramalan Sehingga Antisipasi Melakukan hal itu Tetapi Perlu diingat juga Ada banyak Nyawa yang Melayang Akibat ramalan itu Apakah Disini Dengan Tidak merasa Bersalah Akan hal itu Akibat Ramalan yang Dengan lontarkan Kepada Wisaki Itu menyebabkan Banyak korban Merasa bersalah Merasa bersalah Bagaimana Maksudmu Sedangkan saya Saya memiliki Keyakinan Dan mungkin saja Saya Sangat peka Dengan tanda-tanda Yang akan datang Termasuk kalian Kau sudah menikah Anakmu Perempuan Tenang Lumayan Lumayan Enakmu Laki-laki Tidak 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 Bukannya Tidak Menghargai Atau Mempercayai Apa yang Diramalkan oleh Minden Cuma kan Disini Ya itu Sendiri-sendirilah Mengenai Kepercayaan Mengenai Sebuah ramalan Itu sendiri-sendiri Itu masing-masing Karena jendangan Mempercaya Hal itu Ya Tidak Apa-apa Dilanjutkan Cuma Disini Jika jendangan Meramalkan Sesuatu Hal Yang nantinya Berimbas Besar Sebaiknya Kan jendangan Tidak usah Sampaikan Lantas Saya harus Bagaimana Saya berbohong Ketika saya Membaca Kau memiliki Anak-laki Terus saya Mengatakan Kau tidak Memiliki Anak Sebenarnya Jendangan Bisa katakan Itu sama saja Saya tidak Menyalurkan Keahlian saya Dan pesan Dari kakek saya Siapa lagi Yang meneruskan Keturunan Dari Ya Kami sangat Menghargai Keahlian Jendangan Tentang Ramal Meramal Atau Memprediksi Sesuatu Apa yang akan Terjadi Di masa depan Tetapi Ketika Ramalan Yang jendangan Katakan Kau merugikan Banyak Makhluk Itu Apa Tidak Menggerakkan Hati Jendangan Untuk Mengatakan Hal lain Kepada Wisage Supaya Tidak Melanjutkan Antisipasi Itu Dan Menimbulkan Banyak Korban Ya Lagipulakan Itu Ramalan Sudah Banyak Sekali Memakan Sebuah Korban Jendangan Tahu Berapa Wilayah Sudah Dihabisi Oleh Terasa Wisage Lima Mau Enam Saya Tidak Tahu Semua Ada Tujuh Wilayah Yang sudah Terjadi Dan sudah Dibantai Semua oleh Raja Wisage Itu Ada Enam Hanya Disisakan Satu Yang Sekarang Terjadi Ada Di Desa Gondangwangi Desa Gondangwangi Hampir Saja Menuju Ke Kehancuran Seluruh Warganya Hampir Semua Dibunuh Lantas Menurut Kalian Saya Harus Menghentikan Pekerjaan Saya Sebagai Peramal Kami Tidak Meminti Menjenangan Untuk Menghentikan Pekerjaan Menjenangan Sebagai Peramal Saya Hanya Ingin Merubah Ramalan Yang Sampaikan Kepada Raja Wisage Tunggu Dulu Merubah Ramalan Merubah Penyampaian Jadi Seperti Misalkan Seperti Ini Kan Dijadikan Sudah Lama Sudah Lama Sekali Seperti Menjenangan Datang Kerajaan Wisage Assalamualaikum Selamat Siang Tuan Raja Selamat Malam Tuan Raja Seperti Ini Dahulu Saya Pernah Meramal Menjenangan Bahwasanya Kerajaan Menjenangan Hancur Atas Turunannya Dari Raja Rimokso Dan itu Anak Perempuan Kan Karena Ini Sudah Tuan Raja Wisage Sudah Melakukan Persiapan Dengan Cara Membunuh Banyak Sekali Membunuh Banyak Sekali Anak Perempuan Bisa Katakan Jenangan Yang Diramalkan Itu Sudah Kau Bunuh Kau Sudah Tidak Ada Kau Sudah Berhasil Menghentikan Ramalan Itu Kan Bisa Saja Ayolah Kerjasama Saya harus Datang Ke sana Mana Ada Orang Memiliki Keahlian Yang Mengemis Kemis Datang Aduh Begini Bukan Seolah Saya Itu Adalah Makhluk Yang Sangat Penting Tapi Jika Seorang Peramal Itu Yang Datang Mencari Siapa Yang Membutuhkan Ratas Kepercayaan Itu Pasti Akan Kita Pelan Pelan Kita Ada Beda Dengan Adanya Kalian Datang Sini Kalian Yang Membutuhkan Sayang Jika Seperti Itu Kau Berpikir Saja Jika Saya Datang Ketempat Kalian Tiba Tiba Saya Memegang Tanganmu Kau Akan Begini Pasti Siapa Dari Mana Tiba Tiba Seperti Ini Tapi Kan Di Sisi Lain Yang Jelas Tuan Wisage Sudah Mengenal Dengan Dengan Adanya Tuan Wisage Ingin Menanyakan Ramalannya Dulu Kepat Dengan Baikkan Tuan Wisage Juga Mengenal Jenangan Itu Siapa Keahlian Jenangan Itu Siapa Disini Kan Masa Sih Dengan Ucapan Yang Itu Belum Tentu Terjadi Tapi Malah Memakan Banyak Sekali Korban Mengimbas Mengimbas Sebenarnya Itu bukan Permasalahan Apa Yang Diramalkan Oleh Jenangan Tapi Imbas Dari Apa Yang Disampaikan Jenangan Itu Banyak Sekali Makhluk Yang Tidak Tahu Apa Itu Menjadi Korbannya Karena Jenangan Pun Menyebutkan Tujuh Titik Itu Dan Dengan Mengatakan Ataupun Dengan Merubah Ramalan Itu Dikatakan Kepada Raja Wisage Jenangan Itu Sudah Menyelamatkan Banyak Nyawa Nantinya Ketika Jenangan Sudah Mengatakan Dan Merubah Ramalan Ataupun Menyampaikan Kepada Raja Wisage Bahwa Ramalan Sudah Terjadi Dan Tidak Akan Ada Kehancuran Di Kerajaan Wisage Itu Jenangan Sudah Menyelamatkan Banyak Sekali Nyawa Paling Tidak Nyawa Nyawa Yang Sudah Dikorban Yang Itu Tidak Ada Kelanjutannya Lagi Sobalah Pikirkan Seperti Ini Mohon Maaf Sebelumnya Tuan Kiwi Langun Dengan Adanya Oh Sepertinya Jah Jenangan Apakah Memiliki Sebuah Kepercayaan Bahwasannya Apa Yang Dilakukan Di Dunia Ini Jika Kita Melakukan Sebuah Kesalahan Kita Itu Mendapatkan Imbalan Dosa Dan Jika Kita Melakukan Sebuah Kebaikan Kita Akan Mendapatkan Sebuah Bahala Ataupun Apa Yang Namanya Balas Budi Bahasa Kitanya Saya Memiliki Kepercayaan Saya Tanggup Tangan Dosa Jenangan Berarti Memiliki Tuhan Seperti Ini Apakah Jenangan Tidak Memikirkan Atas Apa Yang Jenangan Ucapan Itu Jenangan Harus Bertanggung Jawab Atas Kejadian Besar Yang Terjadi Imbas Dari Ramalan Yang Jenangan Sampaikan Contoh Hal Kecil Seperti Yang Tadi Jenangan Meramalkan Kehancuran Dari Kerajaan Wisage Yang 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 Dikarenakan Oleh Anak Perempuan Sedangkan Menyenangkan Tidak Memastikan Anak Perempuan Itu Yang Dilakukan Tuhan Raja Wisage Tentunya Bagaimana Cara Kerajaan Saya Tidak Hancur Oleh Anak Perempuan Dengan Cara Membunuh Anak Perempuan Yang Lahir Di Sekeliling Milano Kerajaannya Rimokso Karena Itu Keturannya Rimokso Dan Lagipula Mereka Makhluk-makhluk Yang Tidak Tahu Apa Itu Menjadi Korbannya Apakah Jenangan Itu Tidak Berpikiran Bahwasannya Saya Yang Mengambil Besar Dosanya Paling Tidak Walaupun Jenangan Tidak Melakukan Pembunuhan Itu Tetapi Akibat Perkataan Jenangan Itu Semua Terjadi Maksudnya Itu Apakah Jenangan Pernah Berpikir Bahwasannya Iya Karena Saya Yang Memberitahu Itu Lalu Adanya Kejadian Itu Itu Karena Saya Mengucapkan Ini Apakah Saya Tidak Mengetahui Saya Mengetahui Apa yang Kalian Maksud Yang Kalian Bicarakan Saya Mengetahui Cuman Saya Lagi Berpikir Kenapa Bicara Bicara Masalah Dosa Yang Kau Katakan Saya Takut Dengan Dosa Nah Berarti Kan Jenangan Harus Bertanggung Jawab Atas Dosa Pembunuhan Terhadap Makhluk-makhluk Yang Tidak Tahu Apa-apa Mengenai Apa yang Jenangan Ramalkan Apakah Jenangan Berpikiran Sampai Situ Tentunya Tidak Kalau Menjenangan Mengherankan Kenapa Imbasnya Begitu Besar Tentu Saja Tuan Wisake Adalah Seorang Raja Raja Besar Sedangkan Ramalan Yang Jenangan Katakan Adalah Anak Dari Raja Rimakso Adalah Musuh Bebuyutan Atas Dasar Itu Raja Wisake Melakukan Hal Keji Terhadap Semua Bagaimana Caranya Menghentikan Keturunan Dari Tuan Raja Rimakso Dengan Cara Membunuhnya Karena Tuan Raja Wisake Tidak Mengetahui Siapa Siapa Saja Keturunan Dari Rimakso Yang Asli Ya Lebih Cara Gampang Bunuh Aja Semuanya Nah Dengan Ucapan Itu Dengan Banyaknya Korban Yang Berjatuhan Dengan Banyaknya Makhluk Yang Tidak Tau Apa Apa Mati Atas Ucapan Dari Kiwi Langun Kiwi Langun Juga Berarti Mendapatkan Dosa Itu Ada Yang Perlu Dipertanggungjawabkan Nantinya Coba Saja Kiwi Langun Tidak Mengatakan Seperti Itu Kepada Tuan Tuan Raja Wisage Ya Kematian Dari Makhluk-makhluk Yang Tidak Bersalah Tidak Akan Terjadi Semua Yang Ada Dalam Mimpiku Itu Saya Selalu Ucapkan Pada Mereka Yang Meminta Ramalan Kepadaku Itu Yang Pertama Jika Kau Mengatakan Mengenai Tanggungjawab Dari Semua Ucapanku Saya Kira Sampai Saat Ini Saya Bertanggung Jawab Jika kau Katakan Apakah Saya Bertanggungjawab Dengan Masalah Yang Sedang Terjadi Saya Siap Bertanggungjawab Seperti Ini Kan Ini Masalah Terjadi Atas Ucapan Ataupun Ramalannya Kiwi Langun Sampaikan Sebelum Korban Itu Semakin Banyak Dan Dosa Yang Harus Ditanggung Kiwi Langun Juga Semakin Besar Alangkah Baiknya Kita Hentikan Ataupun Cegah Itu Terlebih Dahulu Dengan Cara Harus Apa Yang Misalkan Seperti ini Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Dengan Kiwi Langun Datang Kekerajaannya Wisage Dengan Datang Menyampaikan Bertamu Bertamu Tuhan Raja Saya Saya Bermimpi Atau Saya Meramalkan Tuhan Raja Bahwasannya Anak Perempuan Yang Akan Menghancurkan Kerajaan Dari Wisage Itu Sudah Mati Kan Dia Tidak Mau Tidak Mencari Anak Perempuan Lagi Dibunuh Berarti Raja Wisage Selalu Akan Membunuh Perempuan Perempuan Yang Mengancam Kerajaannya Ya benar Apalagi Anak Perempuan Yang Baru Lahir Lantas Yang Kalian Inginkan Saya Hanya Mematahkan Menyudahi Dari Raja Wisage Sudah Membunuh Wanita Itu Sedangkan Wanita Itu Adalah Yang Saya Maksud Tapi Saya Belum Ada Mimpi Seperti Itu Apakah Ini Tidak Mengimbah Dari Rasa Kepercayaan Mereka Mereka Sekarang Seperti Ini Janjenengan Mau Bertanggung Jawab Di hadapan Makhluk Saya Menutup Dulu Daerah Sini Ya Ya Monggo Monggo Semoga Bingung Banyak Ya Semoga Sini Bisa Diajak Sama Masih Tidik Masalah Saya Siti Orang Konsisten Berhadap Apa Yang Dia Kuasa Tidak Tidak Ini Menghancurkan Dia Saya Ulangi Pertanyaan Saya Jenengan Mau Bertanggung Jawab Terhadap Makhluk Hidup Ataupun Mau Bertanggung Jawab Di hadapan Tuhan Seperti Itu Saja Kalau Mau Bertanggung Jawab Di hadapan Tuhan Biarkan Semua Ini Terjadi Tapi Pertanggung Jawaban Jenengan Di hadapan Tuhan Nanti Akan Lebih Besar Karena Itu Semakin Banyak Betul Selain Banyak Korban Berbicara Masalah Tanggung Jawab Saya Bertanggung Jawab Semua Yang Saya Ucapkan Karena Itu Adalah Perintah Dari Kakek Saya Jika Saya Meninggalkan Dan Tidak Bertanggung Jawab Saya Yang Tanggung Nantinya Kalian Saya Tidak Bisa Berkenalan Ini Salah Satu Bentuk Tanggung Jawab Atas Apa Yang Jenengan Ucapkan Disisi Lain Jenengan Menghentikan Sebuah Kejahatan Dimana Anak Makhluk Yang Tidak Tau Apa Dibunuh Jenengan Bisa Menghentikan Dosa Panjang Atas Pembunuhan Itu Karena Saya Yakin Dengan Atas